Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kita lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan limit yang kemarin sudah saya selesaikan yaitu limit trigonometri kita teruskan ke KD31 yang kedua KD31 yang kedua yaitu limit fungsi trigonometri limit fungsi yang menuju ke tak berhinggaan jadi limit ke tak berhinggaan konsep dasar limit yang sudah ketahui yaitu limit X mendekati A dari fungsi X sama dan L ini konsep dasarnya kita lanjutkan lagi nilai A disini A nilai A itu bisa bentuk bilangan bisa bentuk bilangan bisa mentahhingga bisa 0 boleh boleh 5 boleh min 10 dan seterusnya dan lainnya jadi A nya ini jadi X mendekati A X mendekati A ini adalah fungsinya fungsi ini fungsi fungsinya ada dua yang pertama fungsi aljabar aljabar yang kedua fungsi trigonometri 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 ya jadi limit mendekati A dari fungsi X ini jawabannya ini nilai limit ini hasil limit hasil atau ini nilai limit nilai limit ini konsepnya seperti ini nah nilai A yang kita bahas yang kemarin itu kalau tidak mendekati 0 mendekati angka kalau trigonometri ya mendekati derajat misalnya pi per 4 pi per 2 dan seterusnya nah kalau sekarang A kita akan menuju namanya tak hingga tak hingga nah ini tanda tak hingga begini tak hingga itu suatu bilangan yang kita tidak tahu asal sudah tidak tahu ya jadi tidak tahu kapan selesainya kita akan mencoba saya berikan contoh nomor 1 limit X mendekati tak hingga tak hingga ini tak hingga ya tak hingga dari 1 per X sama dengan berapa nah nah limit mendekati X menitah hingga dari 1 per X kalau kita langsung masukkan 1 bagi X ya susah caranya gimana kita buat daftar kita buat daftar jika X misalkan X nya X nya mulai dari 1 boleh atau dari angka 1 maka menjadi 1 per 1 1 kalau X nya 2 maka menjadi 1 per 2 0,5 kalau X nya 3 kalau X nya 3 menjadi 1 per 3 0,3 3 300 nya kalau X nya 10 10 misalkan X nya 10 maka menjadi 1 per 10 0,1 kalau X nya 100 100 misalnya mendekati 1 per 100 0,01 kalau X nya 1 juta misalnya 10 pangkat 6 1 juta maka 1 per 10 pangkat 6 0,123451 kita lihat semakin bilangan dibagi X nya semakin membesar ternyata hasilnya semakin mengecil semakin tidak ada hasilnya logikanya berpikirnya gini kalau kita mempunyai roti 1 roti kita bagi 2 berarti masih cukup dimakan kita bagi 4 lumayan kita bagi 10 semakin kecil kita bagi 1000 mungkin habis kita bagi 1 juta tinggal tidak ada apa-apanya oleh sebab itu limit sehingga kesimpulannya limit X mendekati tak hingga dari 1 per X akan berarti 0 nah inilah jadi konsepnya awalnya nanti jadi limit X mendekati tak hingga dari 1 per X adalah sama dengan 0 konsep awalnya kita teruskan sekarang hapus ya yang harus diketahui kita ingat bilangan ya harus diketahui bilangan yang perlu diingat kalau 0 bagi mohon maaf 0 bagi 1 sama dengan 0 0 bagi 5 juga 0 kalau 0 per 0 namanya tak tentu tak tentu kenapa tak tentu karena banyak 0 bagi 0 bisa 1 boleh 2 boleh 3 boleh kalau sekarang bilangan 4 bagi 0 4 bagi 0 4 bagi 0 gimana tak tak hingga atau tidak terdefinisi tidak terdefinisi tak terdefinisi ada orang nulisnya bilangan tak hingga sekarang bilangan bagi tak hingga 1 bagi tak hingga ditulis dari jawabnya 0 5 bagi tak hingga pun 0 10 bagi tak hingga pun juga 0 oleh sebuah itu berapa bilangan dibagi tak hingga selalu jawabannya adalah 0 itu jadi ini nanti untuk melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan bilangan ini kalau misalnya ada tak hingga pangkat 2 ya jawabannya tak hingga tak hingga pangkat 4 jawabannya juga tak hingga dan seluruhnya apa katanya kita coba lihat contoh soal berikutnya kita lihat contoh soal nomor 1 bagaimana limit x mendekati tak hingga dari misalnya 3 plus 1 per x x mendekati tak hingga dari 3 plus 1 per x konsepnya bagaimana kalau mau dibuat panjang tidak ada masalah jadi satu-satu ya boleh panjang tidak ada masalah kalau langsung dimasukkan tidak ada masalah maka jawabannya jadi limit x mendekati tak hingga dari 3 ditambah limit x mendekati tak hingga dari seber x limit x mendekati tak hingga dari 3 tetap jawabannya adalah 3 ini adalah jawabannya 0 maka jawabannya adalah 3 jadi ini limit x mendekati tak hingga adalah jawabannya 3 konsep konsepnya berada pada sifat yang di nomor 1 nanti lihat sifat yang nomor 1 sekarang kalau jawabannya contoh lagi limit x mendekati tak hingga dari min 1 plus seber x plus seber x kwadrat gimana jawabannya maka sama aja konsepnya limit x mendekati tak hingga dari min 1 ditambah limit x mendekati tak hingga juga dari 1 per x ditambah limit x mendekati tak hingga dari 1 per x kwadrat dengan kaedah limit dengan sifat limit penyimpanan ini tetap min 1 tambah menjadi 0 ditambah kalau ini tak hingga kwadrat tak hingga juga 0 maka jawabannya min 1 jawabannya pertanyaan berikutnya apakah ada hubungannya dengan yang sudah menjelaskan yang kemarin kalau limit x nya tidak menjelaskan tapi menjelaskan 0 karena yang kemarin selalu menjelaskan 0 ada kenapa ada sifat yang tadi nomor 1 sifat sifat nomor 1 ini kita berlaki yang ini kita lihat tadi limit x mendekati tak hingga seber x sama dengan 0 ini adalah kunci dasar kalau kita lihat coba nomor ini nomor 1 misalnya secara lain nomor 1 soalnya limit x mendekati tak hingga 30 per x sama dengan gimana secara lain dimisalkan ini misal ini dimisalkan seperti kemarin misal nah misal tetapi y sama dengan misalnya tetapi karena mendekati tak hingga bukan y min tapi 1 per x 1 per x ya jadi dimisalkan untuk x mendekati tak hingga seperti kemarin maka jadi y sama dengan 1 tak hingga sama dengan 0 nulisnya y mendekati 0 ininya biliannya dirubah x sama dengan 1 per y terus gimana maksudnya termualnya ini jadi limit 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 yang biar bagus limit x mendekati tak hingga kita rubah yang kita ingat tadi jadi tak hingga dirubah menjadi y mendekati n 0 dirubah y mendekati 0 dari dari 3 3 plus 1 per x apa x diganti ya 1 per x diganti 1 per y sama dengan nah jadi 3 tetap plus tetap 1 tetap x diganti ini x sehingga jadi limit y y mendekati 0 3 ditambah 1 baik seperti ini jawabannya y nah sesuai dengan kajak langsung yang boleh 3 ditambah y nya 0 masukkan aja 0 jawabannya 3 sama dengan ini jadi ada kertaitan antara tak hingga dengan yang kemarin sudah ada kertaitan jadi dimisalkan cuma disini kalau limit x mendekati tak hingga harusnya pakai 1 per kenapa ini kajaknya kajaknya tapi kalau kemarin yang x mendekati bukan bukan tak hingga pakainya plus atau min kalau seper mendekati tak hingga karena limit x mendekati tak hingga seper maka kajaknya dibuat seperti ini nomor 2 bisa enggak bisa coba aja kita lihat nomor 2 haruskan nomor 2 apa ya hapus ini kita lihat nomor 2 kita lihat nomor 2 ini nomor 2 dimisalkan juga nomor 2 misal untuk nomor 2 limit x mendekati tak hingga min 1 plus seper x plus seper x kuadrat ini dimisalkan misal misal boleh y sama dengan seper x tidak m boleh tidak m boleh t misal y saya ganti saya ganti t boleh seper x untuk x mendekati tak hingga berarti t sama dengan 1 ke tak hingga sama dengan 0 maka ditulis t mendekati 0 t mendekati 0 tadinya disini ya terus ini terlupa juga t sama dengan x sama dengan seper t sehingga soalnya menjadi apa limit yang x mendekati t diganti t jangan y karena misalnya ini t misalnya adalah t ini jangan y min 1 tetap ditambah 1 per seperti ditambah 1 per x berarti seperti dikuadratkan nah rontopnya ini jadi perhatikan lain lagi x mendekati tak hingga kita misalkan t tidak menurut y t boleh m boleh bebas seperti x untuk x nya ini x nya adalah tak hingga dimasukkan saja 1 bagi tak hingga berapa 0 kenapa ini kaedahnya 0 nah 1 bagi tak hingga 0 ditulisnya t mendekati 0 tapi jangan lupa dirubah juga t sama dengan seperti x dirubah dulu x nya sama dengan seperti terus masukkan soal aslinya soal aslinya mana ini x tak hingga diganti t mendekati 0 min 1 tetap 1 ditambah x nya diganti mana ganti ini tadi seperti 1 per x ganti juga seperti kawadrat kita teruskan limit t mendekati 0 min 1 plus 1 bagi seperti ya t 1 plus seperti kawadrat ini kan ditulis 1 per 1 per t kawadrat nah itu biasa biasa ya limit t mendekati 0 dari min 1 plus t ditambah t kawadrat 1 dibayas seperti kawadrat nah sekarang dimasukin aja kan udah ada kok ya coba lihat min 1 tetap ditambah t nya mendekati 0 ditambah plus t nya 0 kawadrat jawabannya min 1 sama dengan tadi yang model tak hingga itulah beberapa poin bergantung dengan limit tak hingga saya kira untuk teori cukup saja nanti kita tambah berapa latihan oke kita teori yang sudah saya berikan tadi berkaitan dengan limit tak hingga kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya atau bukan materi tapi masih lanjut tadi yang pertama yaitu limit ketainggaan aljabar ya disini ada macam-macam yaitu fungsi rasional pecahan dan fungsi irasional dan fungsi trigonometri kita kita ambil yang nomor satu dulu bentuk fungsi rasional pecahan contoh soalnya begini kalau ini limit x mendekati tak hingga dari 2x plus 3 x minus 1 bagaimana penyelesaian ini khusus bentuk pecahan maka bagilah dengan pangkat tertinggi dari masing-masing fungsi yang atas ini saya misalkan fungsi x yang bawah gx pangkat tertingginya yang atas satu yaitu pangkat satu yang bawah juga satu ini sama ini maka caranya dibagi dengan pangkat tertinggi sehingga jadi limit x mendekati tak hingga dari atas 2x tertingginya x karena x ditambah sama semua bagi ini ini juga x bagi x ini sama main seperti x jadi dibagi dengan pangkat tertinggi dari fungsi sehingga limit x mendekati tak hingga yang atas 2 plus 3 per x yang bawah satu ini seperti x bisa kita teruskan langsung jawabannya 2 plus 2 plus 3 bagi tak hingga tadi yang dari awal 0 semua bilangan bagi tak hingga 0 1 dikurangi 0 juga jawabannya adalah 2 per 1 2 ini contoh yang pertama contoh yang 2 saya berikan contoh lagi limit x mendekati tak hingga dari 3 x kuadrat min plus 4 x plus 4 x min 2 dibagi x plus 1 misalkan kaitan yang terakhir gimana sama saya limit x mendekati tak hingga yang terakhir 2 bagi 3 x kuadrat per x kuadrat berarti semuanya dibagi x kuadrat ini plus ya miring-miring ini 4 x dibagi x kuadrat min 2 sama dibagi juga x kuadrat sama x dibagi x kuadrat juga plus 1 dibagi x kuadrat jadi lihat fungsi ini atas bawah ternyata pangkat tertinggi adalah kuadrat maka seluruh fungsinya di atas di bawah kita bagi pangkat tertinggi yaitu pangkatnya 2 sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 3 x kuadrat bagi x kuadrat 3 4 x bagi x kuadrat 4 per x min 2 per x kuadrat x bagi kuadrat 1 per x plus seper x kuadrat nah kalau mau dimasukkan boleh kita akan tidak usah ditulis saja dimasukkan saja 3 plus 4 bagi tak hingga tadi berapa 4 bagi tak hingga adalah 0 min 2 bagi tak hingga kuadrat tak hingga kuadrat jawabannya tak hingga jadi tak hingga kuadrat ini tak hingga pangkat n ya pangkat berapa n ya n sama dengan adalah tak hingga tanggapan n tak hingga tapi kalau 1 per tak hingga pangkat n jawabannya 0 ada perbedaan jadi n nya 1 per n tak hingga pangkat n tak hingga 1 per tak hingga pangkat n jawabannya adalah 0 bisa juga dikulasi ini tak hingga pengatuin n sama dengan 0 boleh sama itu tanjikan ini 2 bagi tak hingga kuadrat tak hingga berarti 0 juga 1 bagi tak hingga 0 juga plus 1 tak hingga kuadrat tak hingga 1 berarti 0 juga maka jawabannya adalah 3 bagi 0 3 bagi 0 sebetulnya yang benar adalah tidak terdefinisi tapi orang sering nulisnya adalah tak tak hingga itulah jawabannya ini sekarang kita teruskan kita contoh nomor 3 limit x mendekati tak hingga dari 2 x plus 5 dari x kuadrat men 7 nah kaedahnya sama limit jantik 2 pangkatnya 3 saja tidak apa nah ini pangkat 2 boleh limit x mendekati tak hingga dari pangkat tertinggi pangkat 3 ya atas pangkat 3 bagi 2 x kuadrat per x pangkat 3 plus 5 per x pangkat 3 x pangkat 3 per x pangkat 3 min 7 per x pangkat 3 nah tuh maka menjadi limit x mendekati hingga dari 2 x kata per x jadi 2 per x tetap ini 5 per x pangkat 3 ini 1 min 7 per x pangkat 3 masukkan saja langsung langsung kita langsung masukkan 2 bagi taingga 0 plus nah lihat taingga pangkat 3 taingga pangkat n tadi jawabannya taingga taingga pangkat 3 ya taingga 5 bagi taingga 0 juga 1 tetap 7 taingga pangkat 3 taingga 7 bagi taingga 0 juga jawabannya adalah 0 per 1 jawabannya 1 0 per 1 jawabannya 0 maaf 0 ya 0 nah 0 sekarang ada 3 tipe soal beda semua tipe nomor 1 nomor 2 nomor 3 sekarang kita coba perhatikan kita lihat konsep tadi kalau konsep bentuk rasional berarti bagilah dengan pangkat tertinggi masing dari fungsi sini pangkat tertinggi mana satu-satu ini sama ini sama ini pangkat tertinggi mana ini adalah pangkat 2 yang sini pangkat 1 kita kotaki yang sama yang pangkat tertinggi di atas dan di bawah ini pangkat tertinggi mana 3 ini yang yang tertinggi kita kotaki nah dari sini kita membuat satu kesimpulan kalau satu limit x mendekati a dari a fungsi x pangkat m dibagi p kali fungsi gx pangkat n sama dan k maka nilai k nya nomor 1 k k akan jawaban 0 jika nah jika 0 catatnya lihat pangkat tertinggi jika pangkat yang di atas yaitu pangkat m yang m yang bapak pangkat n jika m lebih kecil n pangkat tertinggi di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah yang kedua k sama dengan ta hingga jika jika kita lihat penghati yang atas lebih besar dari yang bawah n yang ketiga k sama dengan a per p a itu koefisien pangkat tertinggi yang atas b koefisien yang bawah jika nah jika m sama dengan n nah inilah konsep untuk cepatnya ini kita coba lihat k nya 0 0 kalau pangkat tinggi yang atas itu lebih kecil yang bawah kita lihat 0 yang tertinggi yang atas berapa pangkatnya 2 yang bawah berapa 3 2 dengan 3 besar mana ternyata besaran yang di bawah berarti m m nya 2 m nya 3 m lebih kecil daripada n jawaban 0 maka benar begitu juga kita cek yang ini tak ingat gimana jika pangkat tinggi yang atas ini lebih besar yang atas mana pangkat 2 yang bahas 1 2 dan 1 besar atas jawabannya tak ingat tidak usah bingung langsung nah kalau sama ini sama ini sama pang 1 pang 1 kalau sama pang 1 berarti 2 per 1 jawabannya adalah 2 kalau ada soal begini limit x mendekati tak ingat dari 2 x plus 4 pangkat 3 kemudian 6 x pangkat 3 plus 7 berapa jawabannya kita lihat atas tinggi berapa dibongkar dulu kalau dibongkar pangkat tertinggi maka akan tulis limit x mendekati hingga 2 x pangkat tinggi 8 x pangkat 3 plus blah blah seterusnya sampai terakhir nanti 4 pangkat 3 bawahnya 6 x pangkat 3 plus 7 kita lihat pangkat tertinggi yang atas adalah 3 bahwa 3 sama kalau sama bagaimana konsepnya berarti koefisiennya berapa 8 per 6 itulah jawabannya demikianlah untuk limit tak ingat berapa contoh soal ya pada semuanya biar cepat pinter berarti harus banyak latihan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati